Jelang Idul Fitri, tangan bocah ini hancur akibat pegang petasan, dikira tak meledak. Nahas nasib Dam, bocah 9 tahun di kediri Jawa Timur jelang hari raya Idul Fitri. Dam harus darikan ke rumah sakit karena tangannya hancur terkena ledakan petasan. Diketahui saat ini banyak anak-anak hampir di semua daerah Indonesia bermain petasan saat Ramadan. Dilansir kompas.com, petasan itu ia genggam dengan tangan kanannya karena dikira gagal meledak. Kepala Kepolisian Sektor Ngadilui AKP Iwan Setiobudi mengatakan peristiwa ini terjadi Jalan Kromosari, Desa Bajarnejo, Kecamatan Ngadilui pada minggu 24 April 2022. Peristiwa ini bermula ketika Dam pergi naik sepeda usai sahur tanpa berpamitan kepada orang tuanya. Saat melintas di lokasi, ia melihat ada sekelompok orang tengah menyulut sebuah petasan. Namun berapa lama ditunggu, petasan itu pun tak kunjung meledak. Dam yang penasaran kemudian mendang-lendang petasan tersebut namun tetap tak meledak. Ia akhirnya mengambil petasan itu dengan tangan kanannya. Saat berada di genggaman itulah, tiba-tiba petasan tersebut meledak. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit simpang lima gumul akibat luka di tangannya. Iwan melunturkan telah memeriksa sejumlah pihak yang dianggap berkaitan dengan peristiwa itu. Polres kediri pun meriksa enam orang saksi terkait peristiwa ledakan petasan yang menghancurkan tangan seorang bocah sembilan tahun itu. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan dengan kasus tersebut berlangsung di hari yang sama usai peristiwa ledakan ini, sekitar Minggu 24 April 2022. Kasat Reskrim Polres kediri AKP Rizkika Atmada Putra menjelaskan, bahwa latar belakang maupun peran ke enam orang saksi tersebut akan terus diusut oleh pihak kepolisian. Rizkika memastikan informasi lebih lanjut akan segera disampaikan dalam sebuah gelaran ungkap perkara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!